Intro Welcome to your channel Cross Cultural Institute Berdiri Tugat di Tengah Intro Kali ini saya ingin mengutas tentang Hingar-bingar di Medsos dan di Beberapa komunitas yaitu Mengenai keinginan kembali Kepada Undang-Undang Dasar 45 Yang asli Bahasa Undang-Undang Dasar 45 yang asli Itu menurut hemat saya juga Tidak definitif ya Karena sejak Bung Karno Menggunakan konstitusi Yang judulnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Apakah itu asli atau Bukan asli, sepanjang itu Dipakai oleh bangsa dan oleh Rejim itu, yaitu asli Kemudian dilanjutkan oleh Parto Dengan judul Melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Dan Pancasila Secara murni dan konsekuen Itu juga asli Kemudian berubah Dengan 4 kali amandemen Dengan Undang-Undang Dasar 45 Dengan 4 kali amandemen Itu juga asli Jadi ketika saya mendengar Ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 Yang asli Saya mencurigai Ini adalah Sepaket dengan Keinginan untuk Mengubah Pasal Presiden Yang sudah ditetapkan 2 kali periode Menjadi kembali Ke zaman Paharto Bisa berkali-kali Dipilih itu Agenda yang saya tangkap Tapi persoalannya adalah Bukan soal kembali Kepada Undang-Undang Dasar 45 Yang asli Dan yang tidak asli Tapi persoalan kemudian adalah Sepanjang kita Menggunakan Undang-Undang Dasar 45 Apakah versi Bung Karno Versi Pak Harto Versi Pak Bibi Versi amandemen Itu semua bermasalah Sekali lagi Dasar negara kita Yang dilaksanakan Oleh setiap rezim itu Menilai masalah Menilai masalah Yang sangat fundamental Apakah sistem politik Apakah sistem hukum Apakah sistem ketetanegaraan Itu semua absurd Dan kemudian setiap Dalam perjalanan pemerintahan Terjadi chaos Terjadi anarkis Terjadi bentok Bahkan uncaknya Bung Karno dilengsarkan Parto mundur Habibie ditolak oleh Partainya sendiri Gustur diimpeach Megawati diangkat dari Kompromi Antara Para anggota MPF Gustur diangkat Menjadi presiden Dari partai yang kecil Yang kemudian juga Dijatuhkan oleh Yang angkatnya sendiri Ya Nah begitu SBY setiap hari Mendapatkan cacimaki Termasuk Jokowi Dia bisa menjadi presiden Dalam sistem yang buruk ini Sebelum selesai Jadi wali kota Bisa menyalonkan Gubernur Sebelum selesai Jadi gubernur Bisa mencalonkan Menjadi presiden Itu semua Melanggar Sumpahnya sendiri Inilah sistem yang buruk ini Apakah itu yang ingin kita Pakai terus Konstitusi yang Tidak ajak Konstitusi yang Tertinggal Konstitusi yang Tidak mampu Mensejahterakan rakyat Mengurus negara Menerti dan aparat Dan membuat kita Menjadi adem ayam Sekali lagi Agenda kembali Kepada undang-undang Dasar 45 Kalau bukan Muslihat Ingin mempertahankan Kekuasaan Menjadi lebih Dari dua kali Adalah Cara lain Dari ingin kembali Ke zaman Yang dulu kita Melaksanakannya Berdarah-darah Karena konstitusi tersebut Saya hanya ingin Mengajak Para cendikiawan Para pemikir Orang-orang kampus Mengapa tidak Kita membuat Konstitusi yang Baru Yang lebih Baik Dari yang Pelah kita Laksanakan Yang maju Melihat ke depan Yang bisa Memproteksi negara Republik Indonesia Yang besar ini Dan bisa Mensejahterakan Rakyatnya Inilah Yang diminta Yang diharapkan Oleh para Founding Fathers ini Bukan mempertahankan Tata aturan Ketata negaraan Intinya adalah Negara ini Menjadi lebih baik Rakyat menjadi Lebih sejahtera Hukum tegak Dan adil Dan kita Dalam kehidupan Yang adem-ayem Tentem Adem-ayem Sejahtera Mampu bersaing Dengan bangsa-bangsa Lain yang ada Di dunia ini Terima kasih Terima kasih